PEMBICARA 1 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 Yang pertama, sebagaimana sambutan saya tadi ada lima item yang untuk diperdomani oleh kepala desa. Dan yang kedua berkaitan dengan aduan kepada berbagai pihak, termasuk saya diadukan katanya menerima antara 50 sampai dengan 200 juta, sampai ke diadukan kepada Presiden. Saya sudah mendapat surat balasan dari Presiden, dan saya sudah dipanggil, saya sudah kalifikasi, dan saya tadi sampaikan dalam sambutan ini. Dan harapan saya bahwa tentang belajar demokrasi itu kan tidak harus menang kalahnya bagaimana, tapi proses demokrasi ini untuk bisa melatih kita semua bahwa siap menerima kekalahan, siap menerima kemenangan. Yang kalah juga jangan terpuruk menyesali kekalahannya, yang menang juga jangan eforia, terlalu eforia dalam merayakan kemenangannya. Pada dari itu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Forpinda yang selama ini sudah melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pengaman dan sebagainya. Saya sekali lagi saya tegaskan bahwa itu adalah aduan, dan oklum yang mengadu saya sudah tahu, dan itu namanya ada di sana, dan balasannya sudah ada, dan insya Allah saya juga siap berdiskusi, siap menerangkan ketidakpahaman teman-teman yang lain yang mungkin tidak paham. Saya akan diskusi bagaimana, kalau teman-teman sih mau tidak dituntut balik, saya tidaklah, ini mengurangi dosa saya lah, mengurangi dosa saya bahwa kalau saya diadukan macam-macam, saya ikhlas, dulu saya kembalikan. Yang lebih tahu adalah Allah SWT, Tuhan yang menghasa bahwa siapa, bagaimana, dan sebagainya, kalaupun bersumpah sampai digantung di monas, tapi kalau kita melaksanakan sesuatu, ya hidupnya tidak akan tenang. Tapi yang lebih penting adalah, bagaimana kita dalam rangka melaksanakan tugas, dan bagaimana pengabdiannya itu kan, disamping disaksikan kita semua ini, yang di sini kan, juga kan berjanji kepada Tuhan yang menghasa, kepada Allah SWT. Jadi insya Allah, saya begitu saja lah. Kalau mau diskusi, diskusi secara baik-baik dengan kami lah, ayo kita terangkan, mana yang belum paham, kita pahamkan, mana yang mungkin dia rasa tidak adil, Ya, mari kita diskusikan sebaiknya bagaimana. Bukan, kita narapan, Pak, untuk seluruh peserta, Pak Kades, maupun untuk Kades yang terpilih? Ya, Kades yang terpilih, jelas, lakukan konsolidasi internal, eksternal, dan juga bagaimana sebagai pemimpin yang harus diteladani oleh masyarakat, tentunya Pak Kades harus menjadi contoh yang baik. Dan juga harus belajar juga bagaimana regulasi yang tentang mengatur desa, dan bagaimana tentang menjadi pemimpin di desa. Kan, pemimpin itu kan tidak hanya ngayemi, tapi harus bisa ngayemi, harus bisa ngayomi kepada seluruh warga masyarakat. Baupati, tapi untuk klarifikasi yang tadi tentang yang dilaporkan oleh orang pemalang itu apakah akan diadakan satu pertemuan biar, dalam arti biar tidak salahkan... Ya, arti, surat kan sudah kita terima, surat sudah kita terima, sudah kita balas, ya kita sampaikan jawaban itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih.